Ada gak temen di sekitarmu yang resign dan tetap murung karena kantor barunya gak seperti yang diharapkan? Bahkan diantaranya malah balikan sama kantor lamanya. Kalau ada, temenmu yang ada di kondisi ini disebut boomerang employee. Sometimes we learn that not all that glitters is cold. Trend ini diprediksi akan meningkat bahkan tahun depan. Diperkirakan ada gelombang ex-karyawan yang kembali menyerbu ke kantor lama. Masa iya? Atau jangan-jangan kamu salah satunya? Kok bisa sih potensinya besar kejadian? Gak jauh-jauh, ini terjadi efek The Great Resignation. Sebuah fenomena sosial yang membuat 4,3 juta karyawan di Amerika Serikat cabut dari pekerjaannya atau nyaris 3% dari seluruh angkatan kerja. Sebagian ada yang FOMO, alias ikut-ikutan aja dan sebagian lain memutuskan berwirausaha. Menariknya, kalau dulu bapak ibu HRD mungkin agak awkward dan punya impresi kurang baik sama eksodusnya. Pandemi ini bikin perspektif agak bergeser. Ahli menilai perusahaan akan cenderung menerima kembali ex-karyawannya. Karena kondisi hari ini banyak perusahaan kesulitan mencari karyawan yang cocok. Adanya boomerang employee mempermudah proses seleksi. Ya, karena udah tahu performa kerja mereka sebelumnya. Eh, tapi ini artinya bukan kabar gembira buat mereka yang risahnya impulsif dan gak baik-baik. Jadi penting nih buat kamu yang lagi mempertimbangkan mau pergi dalam waktu dekat untuk menyelesaikan urusanmu secara profesional. Karena ya bener kata Justin Bieber, never say never, siapa tahu masih sayang. Terima kasih telah menonton!